Hai guys, di channel Youtubenya Gadgetin itu meng-compare kamera iPhone 11 Pro sampai dengan iPhone 14 Pro. Dan saya pun tertarik akhirnya membeli iPhone 11 Pro ini guys. Dari semua hape yang di-compare, iPhone 11 Pro yang paling murah guys. Meski begitu, hasil kamera dan videonya itu bagus banget. Oh iya guys, ini iPhone 11 Pro kapasitas yang 256GB dan garansi resmi internasional. Ini hape second, jadi untuk kelengkapannya ya seperti ini ada buku manual, kemudian ada charging yang 20W, dan ini sepertinya chargingnya OM. Kalau kita ketuk pasti bergetar seperti ini, dan untuk headsetnya pun juga OM. Kalau orinya nggak seperti ini guys ya. Kemudian untuk kabel ini juga OM. Kalau hape X-Inter datang di Indonesia itu cuma hape aja guys, batangan. Jadi seperti ini iPhone 11 Pro, hape yang saya beli ini bener-bener mulus banget ya guys ya. Tidak ada den sama sekali. Kalian bisa lihat ini. Bener-bener mulus banget. Oh iya guys, untuk kartu di iPhone 11 Pro ini, itu dual SIM. Yang satu SIM fisik, dan yang satunya itu e-SIM. Dan kalau kalian yang beli X-Inter, usahakan sinyalnya itu al-operator. Biasanya ada yang sinyalnya keblokir. Jadi jangan beli yang sinyal keblokir ya guys ya, nanti repot sendiri. Untuk iPhone 11 Pro ini, kameranya ada tiga. Kamera ultrawide, kamera wide, dan kamera telephoto. Dengan resolusi 12MP. Buat kalian yang ingin membeli iPhone, harus teliti ya guys ya. Apalagi yang X-Inter. Saya punya tips cara untuk mengecek iPhone yang normal dan yang bermasalah. Sebagai contoh, kalian bisa cek bluetoothnya, wifi-nya, apakah berfungsi semuanya, kemudian rotasinya berfungsi atau tidak, dan lagi untuk true tone-nya apakah aktif atau enggak. Biasanya layar yang sudah diganti, true tone-nya bakalan hilang. Dan kalian bisa cek di mengenai ini, apakah ada tulisan komponen tidak dikenal atau komponen produk asli Apple. Cara untuk mengetahuinya, yakni kalian update iOS 16. Itu bakalan muncul kalau HP yang pernah diservis. Dan di bagian kesehatan baterai, pastikan ya, masih sehat di kisaran 85%. Jangan tergiur dengan kesehatan baterai 100%. Itu pasti kalau enggak gantian atau suntikan aja. Kalian bisa cek di trio tools. Nanti bakalan kelihatan di sini guys ya. Dan kita akan coba untuk hasil kamera dan video di iPhone 11 Pro ini guys. Untuk resolusi perekaman video, di iPhone 11 Pro ini, kamera selfie-nya bisa 4K 60fps dan juga kamera belakangnya bisa 4K 60fps. Dan seperti inilah hasilnya di iPhone 11 Pro ini guys. Kita coba mode siang hari dan juga malam hari. Dan seperti ini, kestabilan video yang 4K 60fps untuk iPhone 11 Pro. Langitnya, ada daunan warna tembok. Untuk detail di puffing, kita coba untuk lari. Bisa pakai dua tangan. Oke guys, ini hasil video yang 4K 60fps di iPhone 11 Pro ini guys. Untuk kestabilannya gimana menurut kalian? Ini pakai dua tangan. Kalau aku sih goyang guys. Coba pakai dua tangan. Seperti ini. Masak ya harus dua tangan. Seperti ini guys. Kalau pegangku yang goyang. Memang gini nih. Sabil. Gimana? Menurut kalian guys. Untuk kesabilannya. Ini pakai dua tangan. kita coba jalan lagi mukaku hitam ya guys ya panjang ini sih, iron tapi langitnya kadang gak kelihatan kadang putih tapi hasilinya biru guys jadi setelah ini hasilnya kita coba di kamera berikutnya ini hasil video yang lo like di iPhone 11 Pro guys gimana menurut kalian untuk hasilnya wow lagi hujan guys dan kalau ini hasil yang 1080p 60fps di iPhone 11 Pro ini yang low light masih ada cahaya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita coba video malam ya resolusi 4k 60fps jadi seperti ini situasi malam hari kalau kamera iPhone 11 Pro ini guys ya gelap gulita ini masih mending sih daripada yang iPhone 10 R ini masih kelihatan kalau iPhone 10 R itu gak kelihatan sama sekali guys gelap gulita meskipun kamera di iPhone 11 Pro di malam hari ini kelihatan cerah banget kayak di sore hari tapi banyak noise-nya nggak bisa detail kalau untuk feel genggaman di iPhone 11 Pro ini enak banget guys karena ini adalah HP compact kalau kita bandingkan sama yang iPhone 10 R ya iPhone 10 R ini jauh lebih lebar jauh lebih tinggi juga tapi feel premiumnya itu lebih kerasa di iPhone 11 Pro soalnya harganya terpaut jauh guys ya dan jika kalian yang tertarik ingin membeli iPhone 11 Pro ini nanti linknya saya taruh di deskripsi dan ingat X inter untuk masalah sinyal itu tergantung hoki kalian ada yang permanen dan ada yang nggak bertahan lama jadi kalau ingin permanen bayar pajak di PH cukai dan gitu aja untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya saya Joko bye